Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita bersama belajar Nesia Channel Kali ini kita akan berbagi lagi file sesuai dengan pengalaman Yaitu sertifikat uji kom Atau uji kompetensi keahlian untuk SMK Atau sekolah menengah kejuruan Nah disini teman-teman saya sudah siapkan Satu buah file sertifikat uji kom Tentu ini dengan prem ada beberapa hal Yang perlu saya jelaskan mengenai sertifikat ini Sebelum dipakai biar tidak gagal paham Stay tuned di channel ini kita langsung pada pembahasannya Nah disini teman-teman saya sudah siapkan Dua buah sertifikat uji kom Untuk bagian depan dan juga bagian belakang Perlu diingat ini adalah sertifikat dengan bentuk Panduan UKK uji kompetensi keahlian untuk SMK Tahun 2022-2023 Atau sebelumnya sepertinya Tidak ada perubahan pada tahun 2021 Nah disini ada untuk nama sekolahnya Nah ini adalah kepala sekolahnya Saya contohkan atas nama Habsa Aulia Untuk kepala sekolahnya Dan di bagian sebelah kanan ada Aksesor dari eksternalnya Jadi ditandatangani dua kali Ini aksesor eksternal Atas nama Riana Nurdin Ini contoh saja PT Maju Jaya dan Habsa Aulia untuk kepala sekolahnya Nah di bagian belakangnya teman-teman ini adalah untuk rekap dari nilainya ya Nah ini nanti disesuaikan aja untuk keputensi keahliannya Ada peliu bisa diisi dengan angka atau dengan grade ya HBCD seperti itu Dan untuk di bagian bawahnya harus ditandatangani dengan Aksesor internal ya perwakilan dari sekolah yaitu Kashi Hashi Salih ST ya Dan juga penguji eksternalnya yaitu Nah seperti itu Ini untuk aksesornya Riana Alin Nurdin ST Seperti itu Ya Sekali lagi ini adalah yang dibagikan berkaitan dengan pramenya aja Silahkan teman-teman bisa menggunakan untuk hal-hal Yang lain tentu kontennya diisi dengan panduannya Dirujuk kepada panduan-panduan yang benar-benar diakui dan juga dilegalkan oleh Lembaga atau penyelenggasa ratifikasi itu sendiri Oke kita juga sudah menyiapkan untuk versi PSD nya Ya yaitu ada dua seperti ini teman-teman Kita coba dibuka Nah ini adalah versi PSD nya Ini adalah yang bagian depan ya Seperti yang tadi hampir sama lah seperti itu Hanya bedanya ini ada di bagian layar ya Ini bisa terlihat untuk adu photoshop sendiri Kalau teman-teman lihat di bagian layarnya ada banyak sekali Tapi kalau dikonsenkan ke dalam tulisannya Kita tinggal menggunakan text tool aja ya Jadi tinggal di klik Ditambahkan seperti itu Kalau mau ditambahkan seperti yang tadi Maka tinggal kita tekan alt lalu di drag ya Lalu tinggal di klik lagi dan tinggal di kasih nomor Seperti yang tadi saya sampaikan Lanjut di bagian bawah juga ada disini seperti yang tadi ya Bagian depannya tidak ada yang aneh Hanya untuk bagiannya ini Kita bisa mengubah warna teman-teman ya Jadi warnanya itu Kita bisa masuk di bagian hue saturation ya Yang ini Kita pilih dulu objeknya Ini misalkan kita cek Nah ini untuk bagian warna biru Kita cek lagi Ini untuk high glide nya Dan harusnya di bagian bawah ada lagi Nah yang ini berarti ya Dua Saya contohkan teman-teman Jadi Kita harus di merge dulu Kalau misalkan kita tidak ingin Untuk desainnya itu tidak rusak ya Nah jadi kita di merge dulu Maaf maksudnya tidak ribet Nah ini di klik kanan Lalu ada merge layer Nah disini sudah ya Seperti ini Lalu kita pilih ada hue saturation Nah seperti itu Nah ini Kan jadi berubah Seperti itu Seperti yang Teman-teman lihat ya Ini untuk hue saturation nya Ketajamannya Dan ini warna nya Bila mana ingin diubah oleh teman-teman Itu sendiri Tapi kalau misalkan mau satu-satu Itu tidak usah di merge Hanya teman-teman Pada bagian layer nya disini Harus menggunakan Create clipping mesh teman-teman ya Kita klik kanan Ada create clipping mesh Nah kalau seperti ini Ketika diubah Hanya di bagian yang sebelah Kiri aja Atau satu layer Di bagian bawahnya Nah untuk bagian atasnya Berarti tinggal kita cari aja Disini Nah yang ini ya Ini bagian atasnya Nah kalau misalkan Kita dibuatkan hue saturation Disini ya Nah seperti itu Kalau digeser Berubah semua Teman-teman ya Karena apa Karena saturation nya itu Berada di dalam Layer yang di atas Nah jadi Kita harus Lakukan seperti yang tadi Create clipping mesh Seperti itu Nah ketika digeser Ini hue saturation nya Yang berubah hanya Bagian sebelah Atas aja Atau yang kita gunakan Di bagian Kanan atas Seperti itu ya Untuk bagian sebelah kanan Juga sama lah Informasinya Tidak ada yang beda Cara merubah Warnanya juga sama Desain dan Templatenya juga sama Oke Itu teman-teman Mudah-mudahan bisa Bermanfaat Terima kasih sudah menonton Selamat belajar Nasiha channel